Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali teman-teman Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan Amin ya robbal alamin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit membahas tentang Rangkaian seri dan paralel Pada sebuah lampu LED yang sering kita jumpai di rumah Ataupun yang sering kita pasang di rumah Bahwasannya ada 2 buah sistem yang kita jumpai di lampu LED Untuk lebih jelasnya teman-teman Kita akan coba belajar dan mensimulasikan Bagaimana sistem seri itu Dan bagaimana sistem paralel Oke teman-teman Di hadapan saya ini ada sebuah biji LED Jenis DIP Yang bertegangan 3V Yang mempunyai arus kurang lebih 0,20mA Kita akan coba terlebih dahulu teman-teman Nanti kita akan coba aplikasikan dengan sistem rangkaian seri Kita akan coba terlebih dahulu Oke lampu nyala warna putih Lampu ini bertegangan 3V Kita akan coba susun secara seri dengan menggunakan 3 buah LED Yang tentunya dengan nilai yang sama Dengan warna yang sama yaitu putih Untuk mencoba membuat suatu rangkaian seri Kita harus mengetahui probe negatif dan positifnya terlebih dahulu teman-teman Yaitu biasanya ditandai dengan kaki panjang Biasanya positif Seperti ini Kita bingkokkan saja Biar lebih memudahkan kita untuk menghubungkan Rangkaian seri kita akan menghubungkan dari kutub positif ke negatif Seperti ini teman-teman Jadi jika outputnya positif kita akan hubungkan dengan negatif Seterusnya seperti ini Jadi akan tersusun kurang lebih seperti ini teman-teman Jadi positif ketemu negatif Negatif ketemu positif Akan tersusun secara seri Sistem seri ini sering dipasang pada lampu LED di rumah kita Karena salah satu keuntungannya adalah mempunyai cahaya yang lebih terang Dibandingkan dengan rangkaian paralel Seperti ini teman-teman Sudah menjadi sebuah rangkaian seri Yang awalnya 3V Kita bisa nyalakan Tetapi karena kita susun secara seri Maka ini akan menjadi 9V 3x3 Dengan rangkaian seri akan menambahkan voltase Dengan sendirinya Kita coba dengan 3V Tidak bisa karena memang Pada rangkaian seri yang akan berubah pada tegangan Sedangkan ampernya tetap tidak berubah Seperti ini teman-teman Kita ubah menjadi tegangan 9V Rangkaian ini biasanya diaplikasikan pada lampu-lampu ini Seperti ini Pilip ini juga menggunakan rangkaian seri Tapi ada satu kekurangan teman-teman Jika salah satu biji led mati Maka rangkaian ini tidak bekerja Ataupun mati Tapi dari sisi keuntungan Bahwasannya Dengan sistem rangkaian seri Membuat cahaya atau lampu ini Nyala dengan sangat terang Dan tentunya Costnya lebih murah Ketimbang dengan menggunakan rangkaian paralel Maka lampu-lampu yang dipasang di rumah Biasanya menggunakan sistem Sistem rangkaian seri Oke selanjutnya kita akan mencoba Membuat simulasi rangkaian paralel Tetap sama kita akan menggunakan 3 buah biji led Pada rangkaian paralel ini teman-teman Kita hanya cukup menghubungkan Positif ke positif Negatif ke negatif Jadi hanya cukup menambahkan saja Pada rangkaian paralel ini Voltase akan tetap tidak akan Naik Beda dengan rangkaian seri Jadi yang bertambah Cuma di ampere teman-teman Karena Led di IP ini 0 Mempunyai arus 0,20 mA Jika dikalikan 3 Maka menjadi 0,60 Seperti ini rangkaian paralel Cukup simpel Keuntungannya Rangkaian paralel ini Satu hanya menggunakan tegangan yang rendah Sudah mampu menyalakan sebuah Led Dan keuntungan yang kedua Jika putus salah satu Led ini tetap Bekerja Jadi tidak berpengaruh Jadi masing-masing Rangkaian ini Punya kelebihan dan Punya kekurangan Memang untuk lebih Cocoknya Rangkaian paralel ini Lebih diaplikasikan ke Lampu emergensi Seperti lampu Luby ini teman-teman Menggunakan sistem paralel Oke cukup mudah sekali teman-teman Demikian teman-teman Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.